Ini perlu dipahami dulu biar kita enggak salah Nomor satu, insyaallah tidak ada umat islam yang diadab Tidak ada umat islam yang diadab Jadi jangan pernah melekatkan kata adab kepada umat islam Sangat kita ini tidak sopan kepada saudara-saudara sama muslim Yang ada apa? Al-ibtilah, dapat balak Dapat balak, balak sama adab itu jauh berbeda Balak dalam bahasa Arab itu juga beda Dengan balak dalam bahasa daerah atau bahasa Indonesia Kadang kita mengartikan balak dalam bahasa Indonesia itu Sesuatu yang sangat buruk karena Allah marah Maka disebut, kena balak kamu Kena balak kamu Ya, bukan itu Balak dalam bahasa Arab adalah Al-ikhtibar Al-ibtilah, ya'anil ikhtibar Yang namanya balak itu artinya adalah ujian Artinya adalah ujian Jadi yang ada umat Nabi Muhammad SAW tidak akan diadab Di dunia ini tidak akan diadab Karena adab itu nanti adanya di akhirat Yaitu adab kubur Allahumma inia'udhu wika min adabil qabri Wa min adabi jahannam Yang kedua adab neraka jahannam Jadi adab itu di mana? Di akhirat Di akhirat di apa kan? Seksa kubur Atau seksa nanti di nerakanya Allah SWT Nah siapa yang akan disiksa Maka dikatakan semua umat Islam nanti akan masuk surga Ada yang mengalami dulu mampir Ya, mampir di neraka Mempertanggungjawabkan dosa-dosanya di dunia Ada yang tidak sempat mampir di neraka Tapi mampir dulu disiksa di alamku Kubur, dikubur disiksa Selesai seksanya Cukup menghapuskan dosanya Nanti yaumul hisab selamat Sudah terampuni Tidak masuk neraka Nah ada yang mengalami ikhtibar Albala Ujian di dunia Nah ujian di dunia itulah fungsinya Agar umat Islam tidak mendapatkan seksa kubur Dan agar tidak mendapatkan seksa neraka Salah satu fungsi bala Berarti bala itu baik atau buruk? Nanya Kalau bala itu untuk menghindarkan dari seksa kubur Menghindarkan dari seksa neraka Berarti bala itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik atau buruk? Oke baik itulah hakikat Itulah hakikat Jadi setiap musibah Dalam bahasa kita Ya Apapun musibah yang menimpa dirimu Apapun musibah yang menimpa dirimu Musibah itu hakikatnya pasti baik Tidak ada yang buruk Musibah itu hakikatnya pasti baik Tidak ada yang yang buruk Hakikatnya Artinya hakikat apa? Tujuannya Pasti baik Hanya saja bentuknya Nah ini modelnya ini Yang kadang dinilai oleh manusia Kurang baik Dinilai oleh manusia Tidak eh enak Padahal hakikatnya eh enak Sudah insya Allah kita akan belajar bab ini Sabar dulu Kenapa Habib bahas ini? Saya rodok judeg gitu Judeg wal jengkel Warodok Rodok begitu saya Sudah saudara-saudara kita Sebangsa Setana air Seakidah Seiman Mendapatkan yang namanya Ujian Musibah Ibtilak Wujudnya Kena tsunami Wujudnya Kena gempa Bumi Nah kok masih ada orang-orang yang tidak punya empati Ada orang-orang yang tidak punya rasa Share sana Share sini Bilang itu lagi diadab sama Allah Ta'ala Masya Allah Karena disana ada sejumlah kemaksiatan Maka diadab sama Allah Ta'ala Masya Allah Kok gampang Mentul ya Melekatkan kalimat adab Untuk saudara-saudaramu Muslim Nah ini Hati-hati saudara-saudara Terutama murid-murid saya Jangan ikut-ikutan Share Kalimat-kalimat adab Yang dilekatkan kepada Umat Islam Dimanapun ber Berada Jadi umat Islam Tidak akan diadab di muka bumi ini Tidak akan diadab Tapi akan mengalami Yang namanya Musibah Mengalami yang namanya Ibtilak Yaitu uji Ujiya Ya karena memang balak itu Walaupun hakikatnya baik Tapi seringkali bentuknya itu buruk Bentuknya enggak Enggak enak Rasulullah SAW juga menganjurkan kita Minta afiyah Minta selamat Lawannya balak adalah Al-afiyah Minta selamat Jangan kemudian tahu hakikatnya balak itu baik Kemudian angkat tangan Yuk Allah beri saya balak Ngawur kamu Jangan Jangan minta balak Tidak boleh minta balak Yang ada Doa tolak Balak Bukan doa mendatangkan balak Bukan doa mendatangkan balak Ngeri benar kamu So hebat So kuat Kita tuh suruh doa Minta akhir selamat dari Ba Balak Dari musibah Yang wujudnya enggak enak Sebagai uji Ujian Kenapa begitu Takutnya enggak kuat Diuji enggak Kuat Terima kasih telah menonton